Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Akhirnya setelah beberapa edisi kita membahas mengenai persiapan untuk belajar fotografi Di edisi yang kali ini kita mulai untuk membahas basic-basic fotografi Yaitu mengenai segitiga eksposur Apa itu segitiga eksposur? Ikuti terus video ini Oke teman-teman, sebelumnya apakah disini sudah ada yang tahu apa itu segitiga eksposur? Kalau kalian belum tahu, segitiga eksposur itu merupakan 3 unsur yang berperan dalam proses pencahayaan di dalam kamera Untuk ketiga unsurnya sendiri, pertama ada satu speed Kedua aperture atau defragma Dan yang ketiga adalah ISO Pertama kita akan bahas dulu mengenai shutter speed Shutter speed sendiri adalah kecepatan shutter dalam membuka dan menutup sensor ya Sehingga cahaya bisa mengenai permukaan sensor dan menerima bayangan gambar ya Untuk kecepatan shutternya sendiri beragam Mulai dari kecepatan yang paling cepatnya itu Satu per sekian ribu detik Biasanya satu per empat ribu ya Satu per empat ribu detik Sampai yang paling lama adalah sekitar 30 detik ya standarnya Bahkan di banyak kamera Terdapat opsi yang namanya blurb Sehingga memungkinkan waktu pencahayaan atau shutter speed yang lebih lama dari 30 detik ya Untuk efek dari shutter speed ini semakin tinggi kecepatan shutter speednya Maka semakin sedikit juga cahaya yang bisa mengenai sensor ya Begitu juga sebaliknya Semakin lama kecepatan shutter speed Maka makin lama pula si sensor ini terbuka Sehingga makin banyak juga cahaya yang bisa masuk mengenai sensor ya Oke tadi itu shutter speed Sekarang kita ke diafragma ya atau aperture Untuk aperture sendiri merupakan bukaan yang terdapat di dalam lensa ya Bukaan lensa yang memungkinkan cahaya bisa masuk dari luar kamera ke bagian dalamnya ya Ke bagian dalam kamera Untuk diafragma ini biasanya dinyatakan dengan huruf F ya F number Jadi untuk F number ini berkebalikan ya Jadi semakin kecil angka F numbernya Maka si bukaannya itu semakin lebar ya Semakin wide Dan sebaliknya kalau angka F numbernya makin besar Maka si ukuran diafragma itu semakin kecil ya Semakin sempit Sekarang komponen segitiga exposure yang terakhir adalah ISO ya Untuk ISO sendiri ini merupakan tingkat kepekaan sensor terhadap cahaya yang diterimanya ya Untuk ISO sendiri ini ditetapkan dengan angka mulai dari 100, 200, 400 Sehingga yang paling tinggi itu biasanya 3200 ya Semakin tinggi angka ISO maka semakin peka juga ya sensornya terhadap cahaya Jadi dengan kata lain semakin tinggi sensitivitas ISO maka semakin sedikit juga cahaya yang diperlukan untuk pencahayaan di dalam kamera ya Untuk mengambil gambar Nah yang akan menjadi fokus pembelajaran kita mengenai si ketiga exposure ini adalah Bagaimana caranya untuk mendapatkan kombinasi ketiga komponen tadi Satu speed, aperture, dan ISO yang tepat ya Karena seringkali pengguna kamera yang baru belajar fotografi Biasanya mereka itu salah mengombinasikan ketiga segeriga exposure tadi ya Misalnya menggunakan ISO yang tinggi di siang hari ya Sehingga menghasilkan gambar yang sangat noise Yang sangat buram Nah jadi bagaimana cara mendapatkan kombinasi segeriga exposure Satu speed, aperture, dan ISO yang tepat Kita akan membahas di edisi yang berikutnya ya Stay tuned Oke teman-teman Jadi tadi itu pembahasan menaik sekitiga exposure ya Yang sangat penting untuk dipelajari Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya Kalau ada pertanyaan Atau kalau ada yang kurang dipahami dari penjelasan saya tadi Nanti saya akan jelaskan ya dengan senang hati Oke sekian penjumpaan kita kali ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian semua Kita akan berjumpa kembali di edisi yang berikutnya Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Share ke teman-teman kalian Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Untuk tahu update terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya